Intro Kita sangat berduka atas bapaknya seorang seniman besar, dalang yang sangat kondang, yang dikenal dengan sebutan dalang setan, karena kreativitasnya yang sangat luar biasa, yaitu Pak Kimantep Sudara Sonoh dalam usia 72 tahun. Beliau atau almarhum Kimantep itu terkena serangan COVID-19. Kimantep dimakamkan dengan satu wayang berukuran cukup besar, 1,5 meter, yaitu workudoro atau BIMO, yang itu ternyata memang sudah menjadi pesanan dari Kimantep sebelumnya. Jadi ini filosofinya adalah memang workudoro-toro yang kuat, gagah, dan Kimantep memang kuat dan gagah. Hanya memang sayang pandemi COVID-19, dan juga wabah yang di alami Indonesia sekarang ini, itu akhirnya, Pak Rangut, beliau pada usia ke-72 tahun, ternyata almarhum ini sudah mempersiapkan satu liang lahat, yang itu di samping istrinya dimakamkan, istri yang kelima, ya Bu Aja Sri Suwarni itu dimakamkan, itu semenjak tahun 2005. Jadi sudah cukup lama ya, 16 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan oleh Kimantep, dimana beliau sudah menyiapkan akam 16 tahun sebelumnya, untuk mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kita akan kembali ke tanah, pada akhirnya kita akan kembali kepada sang pencipta Allah. Insya Allah Husnul Khotimah, saya mengucapkan dari lubuk hati saya yang paling dalam, untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang luar biasa, legendaris buat saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.